Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo difonis 9 bulan penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Barat. Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terkait penyistaan agama Memstupa Candi Barobudur. Jaksa menyatakan banding karena lebih ringan dari tuntutannya, yakni 1 tahun 6 bulan penjara dan rendah 300 juta rupiah. Sementara kuasa hukum Roy Suryo masih berpikir untuk menerima atau banding. Dalam sidang yang diikuti Roy Suryo secara daring dari Rutan Salemba, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan perpecahan berdasarkan sara, penyistaan agama Memstupa Candi Barobudur. Jaksa menyatakan banding karena menimbulkan rasa kebencian dan perpecahan berdasarkan sara, penyistaan agama Memstupa Candi Barobudur. Jaksa menyatakan banding karena menimbulkan rasa kebencian dan perpecahan berdasarkan sara, penyistaan agama Memstupa Candi Barobudur. Jaksa menyatakan banding, sedangkan peneksa hukum menyatakan pikir-pikir.